Iya, sebelum meresmikan Plaza Seremoni, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan lapangan latihan Timnas. Dari rencana total 8 lapangan, saat ini 2,5 lapangan telah jadi. Dan diharapkan bisa digunakan mulai September mendatang. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Saat ini saya berada di lapangan latihan PSSI yang berada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Di sini terdapat 2,5 lapangan yang merupakan bantuan dari FIFA dan juga AFC. Dua lapangan ini terdiri dari jenis rumput asli dan juga jenis rumput sintesis. Presiden Joko Widodo mengungkapkan lapangan latihan PSSI ini dapat digunakan pada bulan September 2024. Selain lapangan sepak bola, di sini juga ada mes atau tempat menginap bagi para pemain yang berlatih di sini. Di sini juga dapat digunakan oleh timnas berjenjang, mulai dari U16 hingga timnas senior. Tentu kita berharap dengan adanya lapangan latihan di IKN ini dapat mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Melaporkan.